Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semuanya kembali lagi di channel youtube saya yaitu channel youtubenya Mas Aceh pada video tutorial saya kali ini kita akan belajar cara untuk mengubah gambar format jpeg menjadi png ya teman-teman ya untuk format gambar jpeg itu biasanya kan ada background seperti ini ya lalu kita akan edit kita akan buang backgroundnya kita akan save dalam bentuk format png dengan background yang transparan seperti ini sebenarnya seperti ini ya ini adalah gambar satu format jpeg ini sesudah dan ini yang gambar kedua dan ini adalah gambar yang sesudah di edit seperti ini ya transparan nggak ada backgroundnya Oke jadi video tutorial ini saya buat atas request dari teman kita yaitu Mas Suryadi ya Mas Suryadi ini Assalamualaikum Mas Haji bagaimana cara membuat image dari Photoshop menjadi png kalau di open di Corel Draw dan freehand tidak ada background putih alias transparan mungkin seperti ini ya maksudnya ya teman-teman ya Oke nanti akan saya jelaskan secara detail bagaimana cara untuk membuang background ini ya teman-teman ya pasti sudah pada tahulah ya bagaimana cara membuang background seperti ini Oke sebelum saya lanjut video tutorial ini teman-teman kita mampir dulu ke channel YouTube saya di Mas Asi channel ini terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video-video saya di YouTube ya apabila teman-teman semuanya merasa mendapatkan manfaat setelah menonton video-video saya jangan lupa untuk tinggalkan sejak ya teman-teman ya berupa like comment ataupun tekan tombol subscribe dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe jangan lupa untuk diaktifkan tombol loncengnya agar pada saat saya upload video tutorial terbaru teman-teman tidak ketinggalan untuk menyaksikannya baiklah teman semuanya langsung saja kita mulai ya saya akan masukkan salah satu gambarnya ya gambar ini ya yang menurut saya fotonya sedikit lebih bagus daripada foto ini ya Oke saya akan masukkan gambar ini ya kita tarik seperti ini kita tarik ke Photoshop nah kita cek dulu resolusi dari foto ini ya kita bisa klik image image size nah ini kan resolusinya cuma 120px yang ini kita akan naikkan kita akan naikkan menjadi 300 nah seperti ini ya lalu pilih Oke nah eh kita akan buang backgroundnya karena backgroundnya adalah kompleks seperti ini tentu senjata utama kita adalah pen tool ya teman-teman ya eh senjata utama kita pen tool kecuali kalau misalkan backgroundnya putih kita bisa menggunakan ini ya Oke jadi disini senjata utama kita untuk membawa background dari objek ini adalah pen tool desa klik disini pen tool pastikan disini yang terpilih adalah pet ya teman-teman ya karena kita akan menyeleksi ya kita akan berbesar seperti ini sambil tekan tombol LT teman-teman bisa klik kursornya kita berbesar seperti ini ya Nah kita akan tarik disini ini akan membuat node pertama ya kita akan klik disini nah saya akan klik disini klik disini di sini tentunya teres mengikuti dari mesin ini ya teman-teman ya Nah klik disini nah ini akan membuat lengkungan saya klik disini lalu kita tarik seperti ini nah saya hilangkan salah satu nodenya tekan tombol ALT lalu klik disini nah seperti ini ya klik disini kita klik kita akan buat lengkungan disini nah set tarik kita hilangkan salah satu nodenya tekan tombol ALT klik disini ya saya kira teman-teman sudah pada paham ya jika teman-teman itu mengikuti video tutorial saya cara menyeleksi ini nah ini kan ini ya seperti ini ini ya hitam ya kita kontrol J dulu ya nah Tandu kita berbesar lagi klik disini nah klik disini nah klik disini pokoknya mengikuti dari mesinnya aja ya Nah kita klik disini nah seperti ini kita undo lagi karena ini gambarnya kurang pecah ya temen-temen ya Nah saya klik disini nah intinya pokoknya temen-temen ngikutin dari mesin dari mesinnya ini aja saya nggak tahu ini ikut mesinnya atau enggak ya saya nggak ikut seleksi nah klik disini nah kita klik disini kita buat lakukan sorry dapat lakukan dulu ya seperti ini nah kita hilangkan salah satu nodenya dulu ya kita klik disini nah kita hilangkan salah satu nodenya tekan tombol LT pada keyboard klik disini nah kita klik disini nah kita klik kita tarik seperti ini hilangkan nodenya kita geser seperti ini nah kita klik disini kita cek dulu ya nah oh jadi ini disini ya temen-temen ya oke disini disini nah kita tarik disini kita tarik lagi ke bawah klik disini nah disini nah kita klik disini oh sorry oh sorry kita bikin agak melengkung ya nah seperti ini nah kita tarik seperti ini nah kita tarik lagi seperti ini kita buat nah kita klik disini 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 nah kita tarik seperti ini ya kita klik disini oh sorry ya kita klik disini disini nah kita klik disini kita tarik seperti ini kita klik lagi disini oh sorry kita hilangkan nodenya klik disini 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 nah kita tinggal ngikutin aja nah kita hilangkan nah ini sudah ketemu seperti ini ya temen-temen ya kita perkecil nah ini sudah terseleksi semua lalu temen-temen klik kanan pada mouse ya lalu pilih make selection nah di bagian sini di fitur radiusnya ini kita kasih nilai bisa 0,5 ataupun 1 ya temen-temen ya fungsinya dari fitur radius ini adalah untuk memperhalus tepian ini ya agar hasil seleksinya lembut di bagian sininya tapi jangan terlalu banyak juga nanti kalau terlalu banyak ngisi nilainya misalkan 5 atau 10 nanti banyak yang hilang gambarnya ya oke ini saya kasih mungkin 1 ya lalu pilih ok lalu temen-temen bisa tekan Ctrl J pada keyboard untuk meng-copy nah seperti ini nah ini kan sudah gak kepakai nih kita hilangkan seperti ini nah tuh ya kita bisa habis ntar kesini nah ini kita namakan mesin ya nah ini tinggal kita save aja ini dalam bentuk PNG caranya klik file eh ini ya temen-temen ya klik file ya kita pilih save nah kita ulangi ya kita klik file kita pilih save as nah di bagian sini di save as tabnya ini kita bisa cari kita bisa pilih yang format PNG ini PNG ya temen-temen ya PNG nah ini tinggal kita eh namakan aja misalkan mesin offset set nah langsung nih ya tuh seperti ini formatnya ini gak usah ditetak-atik lalu save nah ini ya pilih formatnya itu yang file size-nya ini large file size ini yang paling gede ya lalu oke ini pokoknya ini seperti ini pengaturannya ya lalu pilih oke nah kita tunggu kita cek disini nah ini kan mesin offset tuh ini sudah jadi format PNG ya lihat temen-temen ya tuh nih bisa kita cek disini ya tuh PNG image nah selanjutnya kita akan cek kita akan gunakan misalkan kita masukkan ke Corel karena mas Surya ini nanya kalau misalkan dimasukkan ke Corel ada background putih ya tapi berhubung gambar ini sudah kita edit di Photoshop kita hilangkan untuk backgroundnya jadi kita misalkan coba masukkan background ini ya ke Corel Draw nah seperti ini tarik nah kita taruh center di tengah objek terang alien attribute center page atau tekan P pada keyboard ya temen-temen ya nah kita akan masukkan lagi untuk gambar foto yang tadi kita edit di Photoshop gambar ini kita masukkan ke Corel Draw yang sebelumnya sudah kita save dalam bentuk PNG kita tarik seperti ini ke Corel nah bisa kita cek disini jadi dia transparan ya nggak ada backgroundnya ya tuh nah kita perbesar seperti ini nah center di tengah seperti ini nah ini tinggal kita bikin permanis ada tampilannya tinggal temen-temen kasih tulisannya sih seperti ini ya kira-kira bisa ya buat tulisan seperti ini ee bisa lah ya ini tinggal dikasih tulisan seperti ini dikasih headline sama dikasih kayak ini apa sih cahaya ini namanya sedu ya oke kira-kira bisa ya temen-temen ya ee cara ngedit ee gambar dari format JPEG ke PNG ya temen-temen ya oke ee semoga video tutorialnya bermanfaat buat Masur Yadi ya ee videonya sudah saya buatkan semoga bermanfaat dan semoga bermanfaat dan semoga bermanfaat juga buat temen-temen yang lainnya ya oke baiklah temen-temen semuanya demikian video tutorial dari saya semoga bermanfaat buat temen-temen semuanya dan sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya terima kasih